Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ananda sekalian yang semoga dirahmati Allah Taukah Ananda bahwasanya bahasa Inggris memiliki pengelompokan kata seperti hanya bahasa Indonesia Contohnya kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat Nah coba perhatikan kalimat ini Wow, Agus is smart because he always study hard Nah kalimat ini tersusun atas beberapa kelompok kata Apa saja kelompok katanya? Let's check it out Nah Ananda, sebelum kita kelompokkan kata-kata pada kalimat tadi Coba perhatikan ini Ya, rangkaian kalimat dalam bahasa Inggris tersusun atas kelompok kata ini Ayo kita ceritahu Wow termasuk ke dalam kelompok interjection atau kata seru Sedangkan Agus termasuk ke dalam kelompok noun atau kata benda Is dan study termasuk ke dalam kelompok verb Atau kata kerja Because termasuk ke dalam kelompok conjunction atau kata hubung He termasuk ke dalam kelompok pronoun atau kata ganti Sedangkan always dan hard termasuk ke dalam kelompok adverb atau kata keterangan Nah itulah kelompok kata atau disebut dengan nama part of speech yang digunakan untuk menyusun kalimat di dalam bahasa Inggris Ayo dalami pembagian part of speech di video kita yang selanjutnya Jadi tetap di English Club Imam Shafi'i II Pekanbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Telah mengatur perputaran siang dan malam Siapa yang telah menciptakan gunung Terima kasih telah menonton!